Sopir bus Intra yang terlibat kecelakaan maut dan menewaskan 9 orang di jalan lintas Sumatera Tebing Tinggi, pematang siantar menyerahkan diri ke kantor polisi. Saat ini, sopir tersebut masih menjalani pemeriksaan di unit lakalantas Polres Tebing Tinggi. Sebelumnya, sopir berinisial AJS ini sempat dinyatakan kabur. Usai terjadinya kecelakaan maut antara bus Intra dan mobil Avanza di jalan lintas Sumatera Tebing Tinggi, pematang siantar km 89 pada minggu malam lalu. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiyarso mengatakan, AJS berupaya mengamankan diri di Polres di Malugun karena takut diamuk keluarga. Mendapat informasi tersebut, personel Polres Tebing Tinggi kemudian menjemput sopir bus Intra itu pada Senin sore lalu. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan ini, guna menentukan tersangkanya pas keolah TKP pada Senin lalu. Sejumlah saksi juga dimintai keterangan secara tertutup. Sementara sopir bus kini diamankan dan masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sudah menyerahkan diri, sopir Intra ya? Bukan menyerahkan diri. Jadi tertanya itu setelah kejadian, sopir ini dia mengamankan dirilah ke Polres di Malugun karena khawatir, takut dihadiri masa. Jadi mengamankan diri. Makanya kami dapat informasi keberadaan sopir, semalam kami jemput. Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut antara mobil Avanza dengan mobil bus Intan ini mengakibatkan sembilan orang tewas. Seluruh korban merupakan warga Dusun Sembilan Kenanga, Desa Laut Dendang, Kabupaten Deliserdang. Kesembilan jenazah sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Kota Teming Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, INews, Melaporkan.